Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah para teman-temanku, para sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT Semoga para sahabatku semuanya senantiasa mendapatkan rizki yang melimpah, yang berkah dari Allah SWT Sayyid Ali Zainal Abidi adalah cucu dari Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Talib Beliau adalah dari Imam Hussein yang mati syahid saat peristiwa Karbala Sayyid Ali Zainal Abidi lahir pada tahun 658 Masehi Dan menurut cerita beliau wafat tahun 714 Masehi karena diracun atas perintah Al-Walid bin Abdul Malik Khalifah dinasti Umayyah kala itu Saat peristiwa Karbala, Sayyid Ali Zainal Abidi berusia 24 tahun Beliau tidak dibunuh karena sakit parah yang sedang digeritanya waktu itu Selepas tragedi yang memilukan itu, Sayyid Ali Zainal Abidi sering sekali bersedih dan menangis ketika mengingatnya Ada banyak sekali keutamaan Sayyid Ali Zainal Abidi semasa hidupnya Di antaranya menurut Imam Malik bin Anas, Sayyid Ali Zainal Abidi bin Hussein selalu salat seriburakaat siang dan malam sampai ia wafat Makanya dia dijuluki Zainal Abidi perhiasan para ahli ibadah Keutamaan selanjutnya adalah respon beliau yang mengejutkan saat dicacimaki Dikisahkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya yang berjudul At-Tibrul Masbuk Fi Nasihatil Muluk Suatu ketika selepas menunaikan salat jamaah Sayyid Ali Zainal Abidi keluar dari masjid Beliau dihadang oleh seorang pria Orang itu kemudian tanpa pikir panjang langsung mencelah Dan mencacimaki salah satu cicit Rasulullah SAW tersebut Mengetahui hal itu Para santri atau pengawal Sayyid Ali Zainal Abidi Yang sedari tadi berada di belakang beliau geram Dan hendak memukul pria tersebut Akan tetapi Sayyid Ali Zainal Abidi bersikap santai Dan berkata kepada pengawalnya Eh jegalah tangan kalian darinya Sayyid Ali Zainal Abidi hanya diam Dan mendengarkan saja celaan dan cacian dari pria itu Setelah lama dan panjang lebar pria itu mencacimaki beliau Giliran beliau berkata kepada pria yang mencelahnya Dengan tetap bersikap santun Beliau berkata Wahai Tuhan Aku memiliki kekurangan lebih banyak Tidak berselang lama Sayyid Ali Zainal Abidi malah memberinya gamis yang ia kenakan Dan tak cukup itu Beliau juga menambah pemberiannya dengan bersedekah seribu diram Untuk pria yang telah mencelahnya tersebut Subhanallah Sungguh pribadi mulia cicit Rasulullah yang kita sangat sulit untuk menirunya Setelah mengetahui secara langsung keutamaan dan akhlak mulia dari Sayyid Ali Zainal Abidi Pria itu pun berlalu seraya mengatakan dengan mantap Aku bersaksi bahwa pemuda ini Sayyid Ali Zainal Abidi adalah keturunan Rasulullah SAW Kejadian yang kami sampaikan ini dapat memberikan kita gambaran Betapa santun dan mulianya akhlak dari keturunan Rasulullah SAW Kita sebagai umatnya Rasulullah SAW Terutama bagi habaib sebagai keturunan dari Rasulullah SAW Sayyikianya meniru apa yang dilakukan oleh Sayyid Ali Zainal Abidi Untuk tetap santun dan menjaga akhlak ketika dicelah dan dicaci maki Jangan malah balik mencaci dan memaki orang yang telah berbuat demikian Apalagi diperparah jika balasan itu dilakukan di depan publik Tetap bersikap santun dan lemah lembut juga bertujuan untuk menjaga Merwah Rasulullah SAW dan Islam itu sendiri Karena orang yang tak kenal Islam itu memahami Islam bukan dari Al-Quran dan Hadis Tetapi dari akhlak dan sikap pemeluknya Terutama tokohnya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh